Halo sobat santuy, today is the day, jumpa lagi bersama gue di channel warung santuy Apa kabar kalian semua, semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy Pada video kali ini, gue akan membahas alur cerita film yang berjudul Funny Games yang dirilis pada tahun 2007 Funny Games merupakan sebuah film remake dari film yang sama yang terlebih dahulu dirilis pada tahun 1997 dengan nama yang sama juga Lantas seperti apa kisah lengkapnya? Oke, daripada kalian penasaran, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya Film diawali dengan cuplikan perjalanan keluarga kecil yang tengah menuju salah satu rumah mereka di dekat danau Keluarga itu terdiri dari Michael sebagai ayah, anak Farber sebagai ibu, dan yang terakhir si kecil Georgie sebagai anak tunggal Di sepanjang perjalanan, keluarga Michael itu terlihat mereka membawa perahu kecil yang diseret oleh mobil mereka Yang nantinya pasti akan digunakan untuk bermain di danau Tidak terasa mereka sudah memasuki area sekitar rumah Tidak jauh dari rumah mereka, terdapat rumah Fred, yaitu seorang pria yang merupakan tetangga keluarganya Michael Anna yang melihat ke arah rumahnya Fred, sontak berteriak untuk menyapa Fred dengan candaannya Yang maksud hati, bahwa mereka sudah ada janji sebelumnya untuk bermain golf bersama Tapi anehnya, Fred sama sekali tidak merespon sapaan dari Anna Oleh karena itu, keluarga Michael pun langsung melanjutkan kembali perjalanan Yang sebentar lagi akan tiba di rumah mereka Tapi Anna merasa aneh karena tidak seperti biasanya, Fred bersikap seperti itu Ditambah lagi, Anna dan juga Michael tidak mengenali orang-orang yang berada di sekitar Fred Akhirnya, tidak lama mereka pun tiba di rumah danau Semuanya langsung disembuhkan dengan urusan masing-masing Anna sebagai istri sekaligus ibu langsung bergegas ke dapur untuk merapihkan makanan Dan menyuruh Georgie untuk membuka semua jendela Agar sirkulasi udara bisa masuk ke dalam rumah Sementara itu, Michael sendiri pergi ke depan rumah bersama si laki anjing peliharaannya Michael ternyata menyambut kedatangannya Fred di rumah mereka Yang dimana Fred membawa seorang pemuda bernama Paul Yang dikenalkan kepada Michael sebagai anak dari rekan bisnisnya Tapi sepertinya, si laki merasakan ada vibe negatif dari si Paul ini Karena si laki terus menggonggong kepada Paul Tidak lama kemudian, ayah dan anak itu bergotong royong Memindahkan perahu yang mereka bawa ke atas danau Dan mulai merakitnya satu demi satu, perintilan perahu pun dipasang Tidak lupa, Fred dan Paul juga ikut membantu memindahkan perahu tersebut ke dalam danau Sementara itu, anak menyaksikan aktivitas para lelaki di atas jembatan kayu bersama dengan si laki Kemudian, mereka semua pergi dan tersisalah Michael dan Georgie Yang akan meneruskan untuk merakit perahu tersebut Dirasa cukup aman dan sepi, Georgie pun mengatakan bahwa Fred bersikap sangat aneh Kemudian, kita dibawa ke dalam rumah Yang dimana anak sedang sibuk akan memasak di dapur Tidak lupa, si laki anjing juga diberikan makan terlebih dahulu Kemudian, anak terlihat sibuk dengan aktivitas memasaknya di dapur Sambil berbicara dengan Nancy, yaitu temannya Melalui sambungan telpon Tiba-tiba, Georgie datang untuk meminta sebuah pisau Yang akan digunakan oleh ayahnya Anak pun lantas memberikan pisau tersebut Tidak lama, Georgie datang kembali menemui ibunya Akhirnya, anak pun menyudahi telponnya bersama dengan Nancy Ternyata, Georgie memberitahu ibunya bahwa ada tamu yang berkunjung Tamu itu adalah Peter yang diutus oleh Tuan Thompson untuk meminta telur Karena Tuan Thompson sedang memasak yang mungkin membutuhkan bahan dari telur Pada awalnya, anak dengan ramah memberikan 4 butir telur Sesuai dengan yang diminta oleh Peter Anak juga sempat menawarkan untuk memakaikan karton Tapi sepertinya, Peter tidak membutuhkan karton tersebut Alhasil, telur itu pecah tepat di depan pintu rumahnya anak Tapi gelagat Peter sangat aneh dan mencurigakan Pasalnya, Peter seperti memantau situasi sekitar rumahnya anak Dan terlebih, anak juga bertanya karena heran kepada Peter Yang bisa masuk ke dalam rumahnya Pasalnya, pintu gerbang rumah anak itu Hanya bisa dibuka menggunakan sebuah remote khusus Untuk membuka dan menutup pintu gerbang Peter pun beralasan bahwa dirinya masuk karena melalui danau atau berenang Tapi anak sadar bahwa bajunya Peter sama sekali tidak basah Lantas, Peter pun mencari alasan yang tidak masuk di akal Seperti berbelit-belit dan membawa-bawa nama Tuan Thompson Tidak lama dari itu, Peter juga membuat masalah kepada anak Dan membuat anak menjadi kesal Pasalnya, Peter membuat handphone miliknya anak tercebur ke dalam genangan air Anak pun langsung buru-buru memberikan telur itu Dan menyuruh Peter untuk segera pergi dari rumahnya Untuk sejenak, anak menenangkan dirinya Dengan menarik nafas dan sebat santuy Tidak lama, terdengar suara laki yang terus-terusan menggonggong Anak pun langsung pergi memeriksanya Ternyata, di dalam rumah anak sudah terdapat Peter Bersama dengan satu orang pemuda lainnya, yaitu si Paul Yang sebelumnya sempat bertemu di depan gerbang Dengan tidak sopannya, Paul mulai menyentuh barang pribadi milik Michael Yaitu sebuah perlengkapan stick golf Dan meminta izin untuk memainkannya di luar halaman rumah Sementara itu, Michael dan Georgie masih fokus merakit perahu Tapi seperti ada yang aneh, karena laki terus-terusan menggonggong Dan tidak lama kemudian, gonggongan laki tidak terdengar lagi Ana yang dibuat emosi langsung pergi keluar Dan mendapati Paul yang baru saja mencoba stick golf miliknya Ana pun langsung kembali ke rumah dan menyimpan stick golfnya itu Kemudian mengusir kedua pemuda tersebut Tapi tampaknya mereka tidak mau pergi sebelum mereka mendapatkan telur Dan akhirnya terjadilah perdebatan di antara mereka Tidak lama datanglah Michael dan Georgie Michael pun memergoki Ana yang tengah ribut dengan kedua pemuda itu Karena kesal, Ana pun pergi ke dalam rumah Dan menyuruh Michael untuk memberikan sisa telurnya Tapi tampaknya Michael dibuat kesal dengan ulah perkataan yang tidak sopan dari Paul Lantas, Michael pun menampar wajahnya Paul Pada saat Michael berjalan menuju pintu rumah, tiba-tiba Melihat ayahnya disakiti, Georgie pun mencoba untuk melawan kedua pemuda tersebut Tapi karena dia masih kecil, otomatis dirinya kalah oleh Paul dan Peter Tidak lama, datanglah Ana yang langsung dihampiri oleh Georgie anaknya Dimana Georgie memeluk ibunya sambil menangis ketakutan karena kaki ayahnya yang terluka Kemudian, Ana pun langsung membantu Michael untuk segera duduk di kursi Tidak sampai di situ, kedua pemuda psikopat itu terus ingin bermain-main dengan keluarga Michael Paul pun langsung mengajak mereka untuk bermain tebak-tebakan Yang dimana bola golf yang sebelumnya dipinjem oleh Paul Ternyata masih ada di saku celananya Karena Paul tidak menggunakan bola golf itu untuk dipukul Melainkan Paul memukul benda lain Yang dimana, Ana langsung menyadari bahwa yang dimaksud benda lain adalah si laki yaitu anjingnya Sontak, Ana pun langsung bertanya mengenai keadaan laki Lantas, Paul pun langsung mengantarkan Ana keluar halaman rumah untuk mencari keberadaan laki Dengan memberikan sebuah kode permainan sebagai petunjuk keberadaan laki Betapa terkejutnya Ana melihat laki sudah tidak bernyawa disembunyikan di dalam bagasi mobil Tidak lama dari itu, Ana dikunjungi oleh tetangganya dari keluarga Robert Yang sedang berlayar menggunakan perahu pribadi keluarga mereka di danau Kesempatan ini, Ana tidak bisa berbuat banyak karena Ana sendiri takut akibat ancamannya Paul Jadi Ana seolah-olah bertindak biasa saja dan menyambut kedatangannya keluarga Robert Di sana juga ada Betsy yang merupakan temannya keluarga Ana Tidak lupa, Ana juga memperkenalkan Paul kepada keluarga Robert Di sini, Ana terlihat begitu gelisah karena Paul mencoba untuk menanyakan tempat tinggalnya keluarga Robert Kemudian, keluarga Robert kembali berlayar menyusuri danau untuk segera pulang ke rumahnya Singkat cerita, Ana sudah kembali lagi ke rumah dan membopong suaminya menuju ruang tamu Dan di sini, drama pun kembali dimulai Ana dan juga Michael diserang oleh kedua pemuda psikopat itu Sampai suami istri ini kesakitan Di waktu yang sama, Paul dan Peter bertingkah sangat aneh Bisa dipastikan mereka itu adalah orang gila yang sudah kehilangan akal sehatnya Drama masih berlanjut, pasalnya kedua pemuda psikopat ini meminta kepada Ana Agar Ana melepaskan pakaiannya apabila ingin anaknya selamat Pada awalnya, Ana berusaha melawan Tapi pada akhirnya, Michael dengan secara terpaksa meminta kepada sang istri untuk membuka pakaiannya Tapi dengan kondisi wajah anaknya ditutup oleh kain Setelah itu, Ana dan juga Michael langsung berusaha menahan kedua psikopat ini Agar membiarkan anaknya pergi dari rumahnya Dengan keadaan Ana yang masih memakai pakaian dalam Dirinya harus disekap dan tangan kakinya juga ikut diikat Sementara itu, Paul berusaha untuk mengejar Georgie Yang berhasil kabur dari rumah melewati pinggiran danau Georgie pun memasuki rumah Jenny yang tampaknya seperti tidak ada penghuninya Jenny sendiri merupakan tetangganya keluarga Michael Di dalam rumahnya Jenny, anak laki-laki itu berusaha menghindari Paul Dengan akal pintarnya mencoba segala cara agar jejaknya tidak diketahui oleh Paul Dan beruntungnya, Georgie juga mendapatkan senjata Yang dia jadikan alat untuk bertahan melawan Paul Tapi sayangnya, Paul berhasil menemukan Georgie yang keluar dari tempat persembunyiannya Alhasil, Georgie kembali lagi ke rumahnya bersama dengan Paul Georgie juga memberitahukan bahwa Jenny telah tewas dibunuh oleh kedua pemuda psikopat itu Entah apa yang diperbuat oleh Peter Sehingga menyebabkan Georgie si anak kecil juga tewas dibunuh olehnya Darah bersimbah ruah di dinding rumah dan di layar TV Ana sekuat tenaga berusaha untuk melepaskan ikatan tali dari kaki dan tangannya Setelah berhasil, Ana langsung menghampiri suaminya yang baru saja tersadar Mereka menangis bersama karena anak semata wayangnya sudah tewas dibunuh Dirasa para psikopat itu tidak terlihat keberadaannya Ana pun memutuskan untuk pergi dari rumah danaunya guna mencari bantuan Ana pun pergi dengan perasaan terpaksa Dan memastikan keadaan suaminya sudah membaik dengan sempat memberikan makanan untuknya Michael sendiri mencoba untuk menggunakan ponsel milik Ana Tapi sepertinya baterainya sudah habis Dan siapa sangka ternyata Ana kembali tertangkap Kemudian dibawa lagi ke rumahnya Sampai akhirnya mereka berdua kembali disekap Keadaan pasangan suami istri ini terlihat sangat memprihatinkan Pasalnya sekujur tubuh mereka sudah dipenuhi luka memar Dan tiba saatnya menjelang pagi Matahari sudah mulai menampakkan wujudnya Rencana terakhir kedua psikopat itu pun dimulai Setelah membunuh Michael Kemudian mereka membawa Ana menuju danau Menaiki perahu milik keluarga Michael Mereka semua menggunakan baju atasan jas hujan berwarna kuning Usut punya usut Kedua psikopat itu berencana untuk menenggelamkan Ana di tengah danau Dengan keadaan mulut Ana tersumpah lakban Tangan dan kakinya Ana juga terikat tali Sudah dipastikan Ana tidak akan bisa berenang dan akan tenggelam kehabisan nafas Akhirnya setelah menemukan titik yang bagus Kedua psikopat itu langsung menenggelamkan Ana Dan pergi menuju ke dermaga Yang berada tidak jauh dari rumahnya keluarga Robert Paul pun memulai permainan gilanya kembali Dan kali ini sudah dipastikan Keluarga Robert lah yang akan jadi sasarannya Oke sobat santu itulah alur cerita film dari Funny Games Ya sangat membagongkan ya ceritanya ini Semoga kalian terhibur dan bisa mengambil pelajaran dari film tersebut Bahwa kita harus lebih berhati-hati lagi dengan orang asing yang tidak dikenal Oke mungkin itu saja penjelasan dari gue Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video Warung santuy pamit Dan jangan lupa untuk tetap santuy